Hai balik lagi di channel YouTube tubuh indah peterongan rekomendasi musim cuci lagi yang cocok untuk rumah tangga kecil dan kapasitas serta ukuran minimalis sangat pas untuk diletakkan di rumah atau kontrakan sederhana nih yang pasti hemat daya dong punya perbaduan warna elegan bikin sedup-sedup dipandang mata selain itu pusaran air kuatnya juga bikin hasil cuci yang lebih bersih tanpa keluar banyak tenaga selain biru masih banyak pilihan varian warna yang lain juga ya Nah mau punya mesin cuci ini juga yuk cek deskripsi dan klik link yang sudah dicantumkan sekarang juga Oke gue lanjut waktunya review time ceng-ceng-ceng eh sebelum lanjut yuk berteman dengan cara follow official akun indah peterongan di Instagram dan juga tiktok serta subscribe channel toko indah peterongan terima kasih dari mesin cuci sub ini dapat tutup penekan untuk menekan baju di pengering agar jumlah baju yang masuk lebih maksimal dan padat dan juga dapat buku petunjuk yang jadi satu dengan buku garansi karena tetap tabung pencuci lepas pasang jadi agar lebih mempermudah tutup bisa dikaitkan ke samping bodi Nah seperti ini ngecet no gores-gores dan tetap rapi mesin cuci sharp ini cocok untuk rumah tangga kecil karena kapasitas tabung cucinya 6,5 kilo dan kapasitas tabung mengering 3 kilo it tetap tenang ada kapasitas 7 kilo dan 8 kilonya juga dengan desain model yang sama dan beda di kapasitasnya aja ya ukuran dimensi mesin cuci ini panjang 43 cm lebar 78 cm dan tinggi 93 cm dilihat dari segi bahan dan desain model sama persis dengan tipe 80 MW 90 MW dan 65 MW hanya beda di tipenya aja ya Oh ya biasanya kalau mesin cuci lainnya bagian ini ada saringan kotorannya ya tapi mesin cuci mesin cuci sharp ini tidak ada hanya ada indikator pengukur ketinggian air lepas pasangnya juga sangat mudah sekali jadi bagian dalam mesin cuci tetap bisa dibersihkan ya Nah semua mesin cuci dua tabung pasti punya kelem bodi anti karat kan ya karena mesin cuci dua tabung pasti terbuat dari bahan plastik beda dengan mesin cuci satu tabung yang rata-rata terbuat dari bahan drum bagian belakangnya oke tertutup rapat jadi anti tikus untuk saluran masuk air ada di sini dan shop tipe ini tidak ada pengaturan masuk air untuk cuci atau pengering jadi hanya bisa masuk ke tabung pencuci aja ya yuk sekarang beralih ke tombol-tombol pertama ada pengaturan tombol cuci yang dapat diputar sampai 15 menit mesin cuci ini menggunakan sehel pulsator dan untuk putaran pulsatornya standar seperti mesin cuci pada umumnya mesin cuci sharp IST70MW ini punya teknologi yang disebut silver magic atau proteksi pada pulsator selain itu punya fitur super shock magic yang bisa memberikan perendaman otomatis agar hasil cucian lebih bersih nah di tombol kedua untuk program pencuciannya juga hanya ada pilihan cuci atau buang tidak ada pilihan untuk tipe pakaian seperti normal atau pakaian yang berat terakhir tombol waktu pengeringan seperti biasa ya ada lima menit waktu pengeringan bisa disesuaikan aja dengan jumlah banyak dan sedikit atau tebal atau tipisnya kain baju kapasitas tabung pengering mesin cuci ini sebesar 3 kg daya yang dibutuhkan 99W untuk kecepatan putar pengering 1200RPM nah jadi gimana nih telah melihat spesifikasi mesin cuci ini sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan tidak ada yang terlalu spesial ya hampir semua sama dengan tipe sebelumnya atau bahkan dengan merk lain tapi mesin cuci shaft ini bisa dijadikan rekomendasi terutama untuk rumah tangga kecil karena kapasitas 6,5 kg nya cocok juga untuk di rumah kontrakan karena ukurannya yang minimalis dan juga hemat daya dan untuk pemula pun tetap ramah gak bikin bingung cara pakai nya karena tombolnya mudah digunakan cuma ya sayang sekali tidak ada filter air dan pengaturan untuk masuk ke tabung pengering tombol pilihan jenis pakaiannya pun juga tidak ada jadi sebagai pengguna mesin cuci shaft ini harus bisa mengira-ngira berat pakaian yang masuk ke dalam tabung cuci agar tidak melebihi kapasitas tapi dengan harga 1,5 juta ke bawah ini masih sangat cocok kok apalagi keunggulan hemat dayanya akhirnya selesai sudah untuk review produk minggu ini sekian dan terima kasih see you next video bye bye